Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama kita disini Serajif Sore bersama Ayu dan Rozi Disini kita akan mengundang bintang tamu dari mana nih mas? Kita akan bahas apa? Hari ini kita akan membahas hukum ya Iya, hukum Lebih tepatnya di, ini ya mas, demokrasi dan hak asasi manusia Ini kita akan bahas bagaimana di Indonesia sendiri dan bagaimana di Indonesia sendiri Yes, benar sekali Kali ini kita kedatangan tamu spesial, ada dua orang Yang pertama itu Profesor Ahmad Ahmad Hansari Seorang dosen di Jindal University Dan satu lagi kita kedatangan tamu Kak Deyan Forbani Salah satu mahasiswa S2 hukum di India ya mas Razi Ya, benar Ya, mereka sudah bergabung dengan kita Langsung saja kita undang ya Ini dia, Kak Deyan Halo Halo Profesor Ahmad dan Kak Deyan Halo Prof Halo Ya, baik Baik, baik Bagaimana kondisi di sana Prof di Indonesia tepatnya di Medan Halo Cukup jelas suara dia ya Prof Halo Mas Razi dengar gak suara aku? Dengar, dengar Kak Deyan Iya, dengar Profesornya gak dengar ya Oh, ininya di mute Halo Prof Oke Oke Bagaimana kondisi di Medan sendiri Prof sekarang? Kondisi di Medan Waktu awal-awal saya pulang bulan Maret Itu tepi, rangkot banyak jalan, jalanan sepi, campur awal-awal cucu, kantor banyak cucu Oke Bank juga serpada Tapi sekarang udah kayak biasa Oke Sekarang udah kayak biasa Mungkin tapi mau udah buka sampai malam Tapi bioskop belum Air kok masih tepi Ya, gitu ya Pak Kalau KDN sih ini gimana? Keadanya di Di Aligar Iya, Aligar ya Kalau Aligar kondisinya sama seperti UP keseluruhan Utara Pradesh Senin sampai Jumat itu boleh bebas Tapi Sabtu dan Minggu itu lockdown Oke Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang mau kita bahas Kita akan perkenalan dulu nih ya Untuk Prof. Akmalnya Kak Deyan Perkonei sendiri Dimulai dari Prof. Akmalnya dulu deh Terima kasih Ayu, Proji, Deyan Saya, namanya Asmal Fahdian Sermesion Saya alumnus S1-nya saya kuliah di Fakultas Hukum Hukum Universitas Hukum Utara 2006 sampai 2011 2011 Saya ambil Master Hukum MH di Fakultas Hukum Utara Di Fakultas Hukum Utara Selanjutnya 2014 2017 Saya Kuliah LMS Di Kementerian Sermesion Dari Universitas Hukum School of Interoperative Positas Nah, itu dari Setelah saya lulus 2018 Saya ke Denha 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 Selama satu bulan Tentang Public and Praktek Saya Praktek Dari 2011 Sampai 2017 Di Medan Mulai dari Lutigasi Sedikit korporasi Sampai Salahan Berkata Dan Beberapa Saya Dan Baik Dia Pemdn Maupun Pemdn 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 Maupun Pemdn Disertasi Saya Disertasi Saya Betul-betul Di Usu Dan Di 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 Yang Di Untuk Tesis Saya Di Usu Pada Itu Pelaksanaan Pemdn 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 Dan Disertasi Saya Di Pemdn Pemdn Tentang Bagaimana Melaksanakan Memeriksa Saksi Menggunakan Kejadian Pemdn Jadi Itu Kita Lihat Di Proses Dan Apa Tantangannya Dan Kebetulan Sekarang Hampir Sini Sidang Video Pemdn Terima Tidak Tadi Tadi Dari Profesor Akbang Sekarang Kadean Perkan Ini Halo Semuanya Nama saya Dian Perkan Tentu Lawa Saya Setelah Menyelesaikan S1 Kemarin Di Makassar Universitas Hasan Huddin Dari Dari Sampai 2014 S16 Lalu Saya Melanjutkan S2 Di Seperti yang Diketahui Teman-teman Sampai Waktu Tiga tahun Ini Selama Saya Di sini Saya Satu-satunya Mahasiswa Hukum Yang Berada Di India Mungkin Hanya Saya Yang Tertarik Atau Hanya Saya Yang Melihat Atau Teman-teman Lebih memilih Ketempatan Di luar Tapi Apapun Itu Menurut Saya Ilmu Itu Ada Dimana Saja Itu Tadi Perkenalan Dari Kadean Sekarang Giliran Mas Rozy Kenalan Dulu Ya Nama Saya Rozy Erfando Shadi Saya Sekarang Berada Di Heidrabet Baru Menempuh Pendidikan Master Business Administration Ya Setelah Dari Mas Rozy Co-host Kita Dan Ayu Sendiri Perkenalkan Nama Aku Ayu Andrea Ningsi Saat Ini Sedang Menemukan Di Lafra University Mengambil Jurusan English Research Ini Baru Tahun Pertama Ayu Di Sini Jadi Kemarin Kesini Angkatan 2019 Oke Sebelum Itu Sebelum Kita Masuk Ke Segmen Selanjutnya Ayu Menyapa Dulu Bagi Teman-teman Yang Sudah Hadir Yang Sudah Join Di Program Kita Serazi Terima kasih Sudah Setia Jangan Jangan Lupa Follow Kita Di Instagram Di PPI Underscore India Di Facebook Di PPI India Dan Jangan Lupa Subscribe Youtube Channel Kita Di PPI Gandhilan Untuk Teman-teman Yang Penasaran Yang Punya Pertanyaan Silahkan Drop Pertanyaan Kalian Di Kolom Komentar Langsung Langsung Saja Untuk Segmen Satu Kita Berikan Kepada Profesor Akal Untuk Penyampaikan Maderi Persiakan Terima Terima Kasih Ayu Saya Ada Sedikit Revisi Tentang Undang-Undang Yang Komprosertial Saya Ingin Membawa Beberapa Isu Yang Lebih Kontemporer Tadi Sebelumnya Saya Ada Lupa Pekerjaan Pekerjaan Saya Sekarang Itu Asisi Professor Of Legal Practice General Global Law School Saya Semester Semester Lalu Saya Dipunjuk Untuk Ajar Untuk Uto Dan Semester Depan Saya Akan Ajar Asasi Media Baik Hukum Walaupun Teori Jadi Keputuan Dengan Keputuan Dengan Pembahasan Pertama Dari 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 Ini Bisa Saya Ambil Dari Pengalaman Saya Selama Praktek Kebetulan Saya Jabat Posisi Saya Sekarang Di Jindal Global Law School Assistant Professor Of Legal Practice Jadi Pengalaman Berpraktek Itu Yang Kita Kemukakan Itu Indah Itu Unggulnya Tempat Saya Bekerja Sekarang Karena Ini Hukum Hukum Ini harus Diaplikasikan Jadi Apa yang Kita baca Di peraturan Perundangan Sama Apa yang Kita Lihat Di Lapangan Itu Kadang Jauh Berbeda Jadi Kita Kasih Tahu When Theory Informs Practice And Practice Informs Theory Dan Itu Itu Betul Betul Dipakai Karena Dan Kalau Saya Saya Sendiri Mungkin Saya Lulus Itu 2011 Hampir 10 Tahun Yang Lalu Waktu Saya Waktu Saya Kepengadilan Kok Udah Kayak Gini Ya Kok Beda Gitu Dan Kita Juga Sebagai Advokat Saya Sudah Bilang Tadi Sama Ayu Kita Sebagai Advokat Itu Kitalah Yang Aplikasikan Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia Itu Kepada Masyarakat Apa Itu Hak Asasi Manusianya Fair Trial Mendapatkan Bantuan Hukum Itu Hak Asasi Siapapun Dia Apapun Kejahatannya Dia Punya Hak Untuk Itu Dia Punya Hak Untuk Akses Kesana Nah Kembali Ke Segmen Satu Tentang Penegakan Hukum Yang Cukup Kontroversial Dalam Masa Pandemik Itu Sekarang Itu Mungkin Salah Satu Dari Kita Tapi Mudah Mudahan Dijauhkan Salah Satu Kerabat Kita Atau Dari Kita Sendiri Kita Pernah Melihat Bagaimana Orang Yang Ditahan Yang Disangkakan Yang 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 Diperiksa Polisi Yang Harus Ditahan Di Rutan Nah Sekarang Itu Sampai Tadi Saya Telepon Tim Saya Untuk Memastikan Biar Saya Dapat Informasi Paling Update Bagaimana Kondisi Di Rutan Sekarang Sampai Sekarang Klien Dari Kantor Kita Itu Tidak Bisa Apa Faktanya Ini Faktanya Ini Dapat Setelah Investigasi Dari Sini Kira-kira Apa Kira-kira Yang Itu Teknik Kita Bekerja Dan Itu Subjektif Ya Cara Orang Bekerja Membeda Selain Itu Beda Nah Sekarang Itu Tidak Bisa Bisanya Cuma Lewat Video call Kita Datang Kesana Baru Dihubungkan Video call Jadi Kenapa Kita Yang Dari Luar Ini Gak Tau Apakah Kita Membawa Virus Atau Enggak Dan Dalam Itu Karena Overcapacities Di Luar Kapasitas Itu Kenapa Pak Yasona Lawli Kemarin Bikin Pertimbangan Yang Untuk Yang Udah Bisa Cuti Langsung Keluar Ya Kan Karena Udah Overcapacities Kalau Itu Sempat Masuk Satu Virus Kedalam Itu Gawat Walaupun Kembali Ada pro dan kontra Di situ Karena Dari segi Sosial Pada saat Itu Tahan Para Narapidana Dikuarkan Orang Di luar Lagi Layoff Mereka Keluar Ngapain Itu Bukan Tempat Kita Jawab Tempat Pengamat Sosial Cuman Itu Pertanyaannya Sekarang Nah Kembali Ke Pembahasan Tadi Ini Kayak Mana Dan Itu Udah Berbulan Bulan Klien Saya Sekarang Sidang Klien Kita Sekarang Sidang Dia Sidang Dia Nggak Bisa Datang Ke Pengadilan Dia Sidang Dari Rutan Pakai Video Conference Kita Tahu Kita Semua Tahu Bagaimana Gapteknya Apalagi Para Pegawai Bahkan Saya Sendiri Yang Masih Tergolong Elder Millennial Kadang Di beberapa Hal Saya Teknologi Challenge Untuk Saya Ikut Ke Sini Oh Nggak Bisa Pakai Safari Ternyata Harus Pakai Chrome Saya Tungguin Dia Download Chrome Ini Gimana Pakai Chrome Sekarang Sudah Saya Delayed Itu Bayangin Ini Dan Itu Sidang Pakai Video Conference Bahkan Di salah Satu perkara Saya Ngobrol Lama Teman-teman Saya Yang Advokat Di Medan Bang Kadang Internetnya Down Jadi Kita Pakai Whatsapp Video Call Bisa Bayangin Nggak Kualitas Seperti Abang Bandingin Dengan Pada Saat Sidang Klien Kita Di Sebelah Kita Dia Langsung Ngomong Pak Tanya Seperti Ini Jadi Aksesnya Kesitu Nggak Ada Akses Yang Selama Ini Bisa Dinikmati Itu Nggak Ada Memang Namanya Namanya Dia Disangka Ada Alat Bukti Betul Tapi Tetap Dia Punya Hak Ingat Ya Hak Asasi Manusia Itu Melekat Apapun Ceritanya Itu Salah Satunya Terus Kita Dalami Lagi Tentang Sidang Melalui Video Conference Kebetulan Saya Disertasi Saya Terakhir Di London Tentang Video Conference Video Conference Di Arbitrasi Internasional Arbitrasi Internasional Disputan Itu Orang Kaya Bahkan Di London Sendiri Ada Nama IDRC Itu Dia Menyediakan Teknologi Yang Bisa Kita Sewa Perjam Dengan Kamera HD Suara Yang Bagus Koneksi Internet Yang Stabil Jadi Misalnya Saksinya Satu Saksinya Di Indonesia Ya Saksi Indonesia Sidang Di London Oke Tapi Masalahnya Saksi Ini Dia Pertama Masalah Schedule Masalah Schedule Kesehatan Visa Keamanan Itu Empat Itu Yang Tergantungkan Jadi Saksi Ini Antara Dia Di Jakarta Dengan Koneksi Yang Bagus Atau Ke Dia Ke Singapura Ke Maxwell Chambers Disitu Ada Ada Fasilitas Yang Bagus Jadi Dia Ngasih Kesaksian Orang Sidang Di London Cuman Kembali Itu Kan Penyedia Jasanya Udah Bagus Sedangkan Tadi Yang Saya Ceritakan Bersama Pengalaman Pribadi Teman Saya Itu Video Call Pak Pake Whatsapp Itu Masalah Video Conference Yang Sekarang Terjadi Tapi Kembali Bagaimana Kita Mereserve Hak Itu Karena Si Para Penegak Hukum Itu Sendiri Pun Dia bilang Ini perkara Harus Jalan Masa Penahanan Nunggu Habis Dia Harus Sidang Memang Ada Ada Pertentangan Disitu Masa Penahanan Nunggu Habis Kalau Dia Keluar Gara-gara Masa Penahanan Habis Kejaksaan Bilang Berarti Kami Gak Dalam Mengelola Berkas Mengelola Dokumen Melaksana Penyidikan Memang Dalam Hal Penyidikan Di Kejaksaan Polisi Apokat Masih Tidak Bisa Masuk Jadi Pada Saat Dia Tersampah Di Periksa Tetap Bisa Kita Rampingin Tapi Intinya Pembuktian Di Pengadilan Kita Lihat Sendiri Pembuktian Perkara Yang Beberapa Perkara Live Yang Siapa Yang Pembunuhan Di Olivier Sidang Novel Kayaknya Gak Live Cuman Kita Bisa Lihat Rekamannya Seperti Pembuktian Itu Dua Yang Sekarang Saya Lihat Enggak Begitu Enggak Begitu Diperhatikan Saya Jarang Melihat Orang Komplein Mas Karena Semuanya Sibuk Dengan Hal-hal Yang Lain Misalnya Penemuan Vaksin Asasi Tentang Pekerja Dan Segala Macam Cuman Ini Yang Di Rutan Ini Yang Ditahan Tahan Siapa Yang Mikirin Dan Alhamdulillah Mengenai Adanya Kesempatan Ini Minimal Bisa Ngajak Teman-teman Semua Teman-teman Semua Baik Baik Dari Baik Dari PPI India Ataupun Orang Indonesia Orang Indonesia Yang Yang Melihat Ini Jadi Terpikir Oh iya Ya Bagaimana Om aku yang ditahan Itu Bagaimana Nasibnya Sekarang Bagaimana Tetangga Aku yang ditahan Itu Itu Hak-hak Tersangka Sudah melalui Video conference Pro dan kontranya Oke Sekarang Mengenai CIA Protes Di India Nah Di Jadi Kita Saya Tidak Berani Masuk Ke Proses Politik Saya Tidak Berani Masuk Ke Proses Politik Karena Itu Saya Belum ada Pakangnya Tentang Ilmu Politik Tapi Karena Saya Ngajar Tentang Human Rights Bagaimana Apa ya Secara Nyata Sebuah Negara Satu Negara Itu Melaksanakan Praktek Diskriminasi Jadi Di CIA Yang Yang Baru Yang Disahkan 2019 Kemarin Ya kan Di Artikel 2 Artikel 2 Disitu kan Dibilang Yang Provider Provided That Any Person Belong Itu Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi Or Christian Community From Afghanistan Bangladesh Or Pakistan Enter Into India On Or Before The 31st Day Of September 2014 우와 Benjamin Nah July Jadi Kenapa Islam Tidak Dimasukin Sedangkan Border Isinya Mayoritas Islam Semua Nah Kalau Dari perspektif Politik untuk pemilu berikutnya right wing itu bisa dapat voter lebih banyak dan segala macam itu bukan tempat kita kita disitu melihat ini diskriminatif ini apa maksudnya ke belakang apa maksud di belakang apa backgroundnya gimana ke depannya ya ada di pembahasan-pembahasan di parlemen pada saat itu kan bilang karena justru karena selama ini agama-agama yang disebutkan di undang-undang itu di persekusi disana makanya harus kita tampung disini oke kalau itu goalnya kalau itu goalnya tapi jangan sampai melaksanakan the jury of discrimination the jury, tertulis itu nah kita sekarang dengan adanya pandemi mungkin mungkin agak sedikit teralihkan perhatian cuman kondisi di India itu ya seperti itu dan kebetulan saya sahabat sama sama salah satu teman saya dia kuliah world studies di London di King's College dia bilang memang far right itu sekarang di mana-mana far right movement itu kencangnya di mana-mana bahkan di kampung kau sendiri di kampung kau sendiri dan saya secara-secara personal ya dari pengalaman saya saya udah tahu rasanya jadi minoritas dua tahun saya di London saya tahu gimana jadi minoritas bagaimana azan bisa enggak bisa bergumaneng cuman satu masjid is London most yang boleh mengeluarkan azan itu pun lebih besar lagi suaranya masjid di gang dekat rumahku dibanding gereja lonceng aku enggak ada masalah maksudnya ya mereka minoritas dan itu enggak enggak gue terus gimana bayangin kita harus kita harus compassion di sini compassion kita dilatih pada saat pernah jadi minoritas dan kembali jadi mayoritas kita harus tahu ke mana rasanya di posisi mereka contoh nih mungkin ada yang enggak sepedapat ya mungkin ada yang sepedapat di di perumahan di daerah padat penduduk kan enggak semuanya Islam ada saudara-saudara bangsa yang Kristen ada yang Hindu yang Buddha dan segala macam ada yang Katolik ada yang karena saya di Medan banyak saudara-saudara kita yang Tionghoa yang yang Konghucu kalau azan oke ya itu waktu untuk sholat saya yang cukup saya saya tersentuh hati saya itu ini pelajaran untuk Indonesia pada saat bangunin sahur minggu pagi jam 3 musjid di sebelah rumah orang temen saya orang saya ini itu tria-tria sahur-sahur ya kan gak puasa kalau subuh oke lah kita mulai hari pajar dan mereka mungkin bisa ngambil manfaat dari situ walaupun terbangun atau terganggu tapi kalau sahur jam 3 pagi itu mungkin ada yang tentang poin saya terakhir ada tanggapan dari teman-teman karena mungkin teman-teman semua sekarang tinggal di daerah yang mayoritas bukan muslim mungkin ada ada pendapatnya disitu ayo di mute mute mbak ayo di mute halo ya udah tuh oke ya kaden mau berkomentar silahkan oh ya izin pro yang ada di pasal sendiran sama pasal 10 kalau tidak salah yang katanya akan memudahkan pemberian remisi untuk narapidana narkotika jadi menteri kita menteri politik hukum dan HAM yang katanya akan memberikan remisi dengan mudah kepada narapidana narkotika dianggap akan menyalahi undang-undang nomor 99 tahun 2012 yang mengatakan bahwa kejahatan narkotika terorisme dan koruptor tidak boleh diberikan remisi tetapi menurut saya sebenarnya kita apalagi mahasiswa atau pemerintah harus melihat undang-undang ini secara konteksual eh tidak melihat dengan konteksual tetapi melihat artinya lebih dalam kenapa ada rencana pemberian remisi untuk para narapidana narkotika karena seperti yang dikatakan pro lapas kita di Indonesia itu sudah overload sekitar 700% bayangkan 700% kalau kita tidur saja mungkin balik kanan balik kiri sudah tidak mampu gitu kan nah dan ada sekitar hampir 70% narapidana terkait kasus narkotika tetapi hanya terkait bukan sebagai gembong narkoba misalkan seorang ibu-ibu yang sudah berumur lanjut 50 tahun 60 tahun ternyata apa kejahatannya hanya mengantarkan barang dia gak tahu isinya apa tetapi kita sebagai masyarakat yang gak tahu apa menganggap itu kejahatan jangan lihatkan kejahatan ini menjadi kebodohan menurut saya seperti yang dikatakan itulah tugasnya peradilan untuk melihat lebih dalam kebenaran itulah tugas hakim untuk melihat kebenaran lebih dalam tidak hanya melihat oh oke dia kurir tidak jangan sampai orang yang kita hukum selama bertahun-tahun sebenarnya tidak tahu apa kejahatan dia nah kalau misalkan ada orang yang dihukum seperti itu sebenarnya dampak di masyarakat bisa menjadi mereka bisa menjadi kepercayaan mereka terhadap institusi peradilan itu bisa lemah wibawa pemerintah itu bisa turun nah jadi sebenarnya di RUU Pekusyarakatan ini menteri berfokus pada pemberian premisi kepada orang-orang yang tersangkut tersangkut tersus narkotika tetapi bukan sebagai gerbong mohon dibenarkan kalau saya salah ya Prof seperti itu karena filosofi dari pemidaan pembinadaan itu adalah punishment dan reward nah di pasar merujuk pada pasal PK32 tahun 1999 para narapidana akan diberikan remisi jika berkelekuan baik pada saat dia ditahan itu adalah semacam reward dari pemerintah jangan hanya panis 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 jadi itu adalah salah satu program pemerintah untuk mengurangi jumlah narapidana di lapas kita di Indonesia itu pertarik dan masyarakat saya 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 juga oh ya tentang eru masyarakatan saya belum baca naskah akademiknya cuman kita harus garis bawahi perbedaan bagaimana perjalanan masyarakat ini dulu sampai sekarang dulu kita bilangnya itu lupan atau penjara dan segala macam sekarang kita bilang lembaga pemasyarakatan jadi kenapa orang dihukum dia masuk ke masuk ke pemasyarakatan ya terus disitu dididik untuk kembali ke masyarakat itulah kenapa kita menggilnya warga binaan ya warga binaan kenapa sampai ada Indonesia masih mempertahankan hukuman mati pada saat itu Pak Bang Bang dengan kasus balinai balinai judicial review tentang hukuman mati pada saat itu karena memang ada beberapa manusia ini memang tidak bisa digina lagi kalau dia selama apapun dia dihukum dia masih pada saat itu ini bawa penyakit dia dimatikan itu kenapa ada hukuman mati walaupun Bang Mulya pada saat itu argumennya lebih kejam lebih kejam hukuman sumur hidup dibanding hukuman mati cuman hukuman sumur hidup ini berarti kan tunggu sampai dia mati bagaimana dia menggrainwars warga-warga binaan lainnya kalau kalian masih ingat tahun 2015 itu yang RP Tanjung Busta kebobolan pada saat bulan kuasa dipicu dari matinya air dan istrik orang membuka puasa jadi itu yang tersangka teroris ini 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 tersangka teroris itu dia menghasut warga-warga binaan lainnya untuk melempar gas 3 kilo itu kebobolan api meledak dan laris dan sampai sekarang kita gak tahu berapa yang balik berapa yang gak karena salah satu saya nelfon Bang aku dari luar kok bisa di luar kan rusuh Bang apa terus kayak mana yaudah kalau ketemu keluarga beberapa hari kau balik kalau aku mau kalau gak jangan kotor karena itu bisa ditangkap juga itu itu salah satunya tentang pemasyarakatan yang jadi masalahnya yang jadi masalahnya kembali bagaimana pelaksanaannya di masing-masing yang terkirukan kasih saya negara dengan hukum terjelek di dunia tapi kasih saya 100 hakim terbaik di dunia itu negara berat saya lupa itu negara pasti pengalaman hiburan bagus tapi kalau kasih aku hukum paling sempurna di dunia kalau kasih aku 10 aja hukum yang paling paling jelek sedihnya itu pasien belah karena pertemuan nya ke FDM ijim prof mau lanjut dengan kontroversi si EI tadi si EI itu kan tentang RUU keluarga negaraan India keluarga negaraan India iya betul masuk di parlement untuk disahkan tanggal 4 Desember dan disahkan tanggal 11 Desember itu hanya seminggu dan itu sangat cepat jadi sebenarnya RUU itu berfokus pada naturalisasi kepada imigran dari Bangladesh Pakistan yang seharusnya 11 tahun menjadi 4 tahun ya 5 tahun jadi dipotong selama 6 tahun katanya dari berbagai komentar para petinggi negara India menyatakan bahwa itu untuk melindungi hak minoritas di India dari agama Buddha Hindu Sik dan segala macam tetapi ya kita tahu Hindu adalah mayoritas ini saya mencoba saya mencoba untuk tidak berbawa suasana kaitan undang-undang ini tetapi semakin kita melihat lebih dalam ternyata semakin banyak hak-hak yang didiskriminasi dari dari pemerintah India misalkan hak hal yang paling fundamental yaitu hak pemilihan untuk kepala negara itu bisa saja dicabut itu kan yang paling apa ya yang isu yang paling penting di India yaitu hak pemilihan hak untuk memilih pemimpin pada saat pesta demokrasi di India dan memang sepertinya ini belum undang-undang ini belum disahkan secara nasional tetapi rencananya undang-undang ini akan disahkan sebelum tahun 2024 sebelum Loksabangan tertilih dan dampaknya agak banyak seperti metro ditutup demo besar-besaran dan demo terbesar di Aligan itu I was there saya kemarin di kampus jam 8 malam sampai jam 2 pagi saya melihat kebrutalan pihak kepolisian India kepada para mahasiswa teman-teman saya demo secara damai tetapi para kepolisian datang ke kampus kami dengan menembak memberikan senjata dan itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri teman saya tangannya mohon maaf putus ambulans 7 buah bolak-balik sakit kampus jadi ya memang dampaknya sangat buruk terhadap Indonesia itu yang polisi masuk ke pemustakaan orang lagi belajar itu di Aligar itu bukan di Aligar itu di Delhi di JMU dan asrama mereka juga mereka sedang santai di kamar itu sekitar habis maghrib tiba-tiba banyak orang yang datang melempar kaca mereka dari luar jadi jepul masuk batunya dari ini dari luar ke dalam jadi semua mahasiswa Indonesia yang berada ke sana langsung semuanya ke KBRI untuk mendapat perlindungan termasuk kami mahasiswa Aligar kita semua mendapat perhatian khusus dari KBRI dan kita menginat di sana lebih satu bulan selama Desember sampai awal Februari dan Alhamdulillah kita akan dapat perlindungan yang sangat baik dari KBRI di Delhi oke sekarang aku memang waktu aduh ini saya gak enak jadi waktu selama 20 saya baru sekali KBRI oke padahal mungkin ya ya kesalahan saya maksudnya gini kalau saya dulu saya sekretaris PPI di London harusnya pada saat saya datang aku yang datang ke sana bukan sebagai ekspor yang di bank atau pengemboran ini 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 mungkin ada yang bilang ini excuse tapi ini fakta saya kan harus saya tahu saya penyelitian saya isi rumah dan segala macam akhirnya Bu Nur Bu Nur Sudarsa ngajak saya Pak Annal ini ada ada diskusi di ikut ke 3 BRI baru disitu saya datang baru disitu saya daftar iya orang Indonesia ini datang dari Desember sampai Februari dari situ saya baru baru sekarang motoran gimana Pak saya oke sebelum itu kita ada ini kedatangan dari Ibu Lesti nih Ibu Lesti Yuniarci selamat bertemu kembali Profesial Akmal dan Mbak Deyan long time Nossian Talks Alhamdulillah pada saya semua begitu Prof Alhamdulillah salam dari Ibu Halo Ibu kemudian ada ini juga Prof dari Presiden PP India kita Rendy ada salam juga terima kasih Profesor Akmal sudah mau share kepada kami PP India Kaden Fulkoni juga mantap mahasiswa kebanggaan kita semua terima kasih Mas Randy oke kita lanjut ke segmen kedua ya Prof itu ada pertanyaan dari Alvin oh iya ini mau dibacakan sekarang atau bagaimana kita selesai kesimpannya dulu kita lanjut ke segmen dua dulu ya 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 itu putusan hukum yang tidak jelas oh iya ya seperti pertama kan kita harus jelaskan dulu di Indonesia ya 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 Indonesia Indonesia dia kita mengalami Eropa komponental perbedaannya dengan sedangkan India itu betul-betul copy seperti apa Inggris karena maaf jadi kita kita itu sampai sekarang cawung hapidana cawung hapidana cawung hapordata di bawah di bawah di bawah pemaruh Napoleon dalam hal juri juri trial di India tahun 74 itu sudah di kalau saya ingat salah sudah dihapuskan dan kalau di India mereka pakai president keputusan hakim dengan perkara yang mirip itu jadi hukum untuk terusnya sedangkan Indonesia kan kita sesuai dengan logo di jual tidak kalau hakim itu sebagai orang ada bagusnya ada plus minusnya dalam hal karim desisis jadi pergeseran moral itu cukup cepat pergeseran moral itu cepat bisa perhari dalam hal keputusan hakim bisa pergunaan bisa ketahuan dalam hal keputusan undang-undang dengan proses politik dan keadaan sampai undang-undang itu diserahkan oleh DPR dan DPR sendiri tanpa pesudian perbedaan nah itu perbedaan sesuai hukum di India dan Indonesia jadi prinsip-prinsip tadi yang harus ditetapkan dalam mengadali suatu perkara jadi prinsip-prinsipnya itu audio atur-parti dalam itu mendengar secara terimbang kedua atau pihak-pihak yang berperkara baik atau kebaik itu berkata penduduk atau para penduduk atau para penduduk dengan terguna secara terguna dan acara pidana dan hakim memiliki kekuasaan yang tidak bisa diinterface di olah dinamakun karena pembagian pembagian kekuasaan itu itu kenapa kita tidak bilang kementerian kehakiman lagi makam makam hakim itu sekarang sudah instansi vertikal mereka mengurus diri sendiri tidak sistem sendiri tidak dibawa menteri di di atasnya itu ada makam makam dan sebagian ini untuk kita ke 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 hakiman itu tidak ada internet tidak terlaku dan hakim wajib menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu kewajiban dia tapi kembali kita tinjau tadi dia bebas dalam memutus perkara nah contohnya contohnya yang kemarin cukup spektakuler dan saya ngambil jalur jalur akademis contohnya dan kita posisikan diri kita saya coba posisikan pada saat saya dengar putusan Basuki Cahaya Purnama atau Aho saya posisikan diri saya bukan jadi orang Islam kita lihat secara objektif dia dihukum oke dengan dengan segala pertimbangan dengan fakta-fakta persidangan yang ada dan sebelum kita masuk ke segi politis dan dia gak banding itu hak sama kayak kita nyewa apartemen ada kolom renangnya kita berhak pakai kolom renang itu kita berhak gak pakai kolom renang nah tapi ada konsekuensinya pada saat dia tidak mengajukan banding berarti dia menerima apa yang dibilang hakim pengadaan negeri itu diterima diakuin itu nah kalau kalau dari segi politisnya orang bilang iya dia kan dia kan menjaga tensi apa dan sialah macam menjaga tensi itu urusan dia kalau kita kita praktis kita akademisi hukum kita bilang oh diterima yaudah nah sama kayak si dinamika pengadilan Indonesia dan India pengadilan Indonesia itu saya bilang mana ya pengadilan Indonesia akhir-akhir ini saya lihat tadi siapa yang yang bilang aku tidak percayaan masyarakat terhadap institusi peradilan itu Deanne yang berpraktek yang berpraktek kalau klien-klien ini harus kita juga jadi tugas tambahan bagi para advokat untuk meyakinkan kliennya ya nanti kita kasih terus sekarang ini kita kan gak bisa ngontrol pemikiran dia apa aja yang udah masuk ke kepala dia kita harus cuci lagi baru dia mau menuntut haknya di pengadilan saya memang saya ngomong gini pasti teman-teman saya yang sekarang yang sekarang hakim di burau pengadilan negeri pasti mencibir ah kau kayak gini cuman itu fakta itu faktanya bagaimana bagaimana apalagi yang kemarin dengan dengan orang-orang orang-orang itu kan gak ngerti ini artinya seperti ini akibatnya kita ini akademisi untuk mencerahkan karena kita mengharapkan ke pemerintah bagaimana agak hukum dan seorang mereka kerjaan ada banyak pencerahnya jadi bagaimana saya takut karena selalu tendensi saya ngeri gitu iya benar-benar pengembangan Indonesia dan India kalau di India India saya gak begitu akhir mungkin kalian tahu tentang jurnalis jurnalis itu mungkin kalian tahu yang jurnalis tentang hukum di India itu oke terus kita masuk ke perkara novel Baswedan ya saya saya bicara disini dari saya disini bicara dari perspektif praktisi jadi novel Baswedan kan disini posisinya sebagai korban dalam perkara dia sebagai saksi korban oke dia sebagai korban dia 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 menggunakan haknya menuntut keadilan di negara ini dengan kepada para penegak hukum dalam hal ini kepolisian tempat dia mengabdi sebelumnya dan kejaksaan nah itu dari hukum dari segi politisnya dia ngomong dia tantang presiden dia tantang para polisi dalam post 30 hari bisa kubutikin siapa yang bikin itu kan dia ngomong di mata nacu dan segala macam ya dan saya udah pada pada saat itu sebelum ketemu tersangkanya saya pada saat itu saya lagi bela perkara di KPK di KPK sendiri orang udah ngomong gimana sih orang kan gini loh kok pegawai disitu ya itu kan tiap hari datang ke KPK itu yang ternyawa sih sebagai penyidik dilihat kolega dia kolega dia di dianiaya seperti itu gak ada tindak lanjut dari dari para dari para penegak hukum dia kan takut lihat itu kayak mana waktu KPK mencoba menangkap kalau gak salah bupati atau gubernur dari Papua di Hotel Buru Budur penyidik yang mau nangkap itu dipukulin banyak gini itu kan berarti dia tiap hari datang kerja ngantar nyawa saya kenapa bisa saya bisa compassion saya insya Allah sejauh itu karena saya pernah ikut tes KPK tahun 2015 sebagai penyidik dari 2016 mereka ada penerimaan saya saya ngelamar jadi penyidik karena padahal disitu saya udah dapat surat penerimaan dari 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 Queen Mary oke kau bisa kuliah disini tinggal datang dan segala macam cuman KPK saya ujian keempat sampai interview saya bilang saya berdoa sama Allah ya Allah kalau memang ini jalan kau aku harus belajar di KPK dibanding dengan gak apa-apa ternyata saya gak diterima saya gak tau kenapa salah satu asumsi asumsi saya karena saya bulan-balik buik bela perkara korupsi jadi saya tau di 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 sisi lain nah tapi itu dalam hal apa ya penanganan perkara nah kembali ke posisi novel orang kan down loh aku setengah mampus membongkar perkara korupsi pada saat aku diganggu kau kayak gini nah dia dia ngelapor ke polisi dia tunggu hasilnya seperti apa akhirnya yang kita akhirnya kedua tersangka ini si Matuleti atau siapa namanya mengaku mengaku mengakui kejadiannya di persidangan juga dia ngaku oh dia ini gimana offline koneksi keadaian ini prof ya selatan lanjut ya akhirnya dia ngaku dan kalau kita perhatikan ingat ya itu kan penganian berat penganian berat itu dia 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 tidak dia tidak bisa mencari apa mencari nafka yang apa penganian mengakibatkan korban tidak bisa mencari nafka dirawat selama 40 hari kehilangan anggota tubuh dia sudah kena dua yang pertama hampir buta jadi waktu beroran penyidik KPK itu dia bank novel itu sekarang baca harus begini harus dikati dua itu satu yang kedua yang kedua dia itu seberapa puluh hari dia dirawat sampai di bawah Singapura segala macam pengenian beratnya cuman kan di KUH pidana itu dia tidak ada batas bawahnya jadi di pencara maksimal tujuh tahun 355 ayat dia kan di pelakunya itu di dakwa 355 bentar saya lihat sorry 353 ayat 2 pengenian berat nah ancaman hukuman maksimalnya itu ditahu jaksa menuntut satu tahun iya jaksa menuntut satu tahun jadi kan pada saat dia jadi dipetitumnya itu dia mengecil setelah semua fakta yang diuraikan fakta yang diuraikan di fakta-fakta persidangan yang terbentuk dia uraikan jadi dia bilang yang yang meringankan itu para terdakwa mengaku para terdakwa mengaku sedang berapa puluh tahun beberapa tahun mengambil di kepolisian dan belum pernah dihukum itu standar untuk yang mengaku untuk kecuali untuk yang mengaku gak semua terdakwa mengaku nah pada saat dia jaksa menuntut itu satu tahun itu urusan dia itu urusan dia yang penting yang penting yang penting hukumnya ada dia masuk itu nah dan ingat kejaksaan itu kan institusi dia kan nanda tangan itu kan pakai kita kopsurat kejaksaan dan jaksa yang membacakannya itu itu dia milik institusi kejaksaan agung jadi kita saya lihat selama ada beberapa hari saya lihat bagaimana satu person dari kejaksaan agung itu diserang di instagram di lambe turah dan segala macam diserang saya mikir teman saya yang nyadarin sih dia kan gak sendiri dia kan gak semua kan ada 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 tongkat komandonya dia juga harus harus izin dong kalau mau nuntut orang karena saya tahu sendiri pada saat kita ada salah satu perkara yang saya kebun saya saya belah nunggu tuntutan itu harus dapat persetujuan dari jakarta terutama tindak-tindak korupsi itu itu yang harus saya luruskan dan saya disini bukan menjelek-jelekkan satu institusi cuman saya kasih terpaksa jadi itu satu masalah perkara novel dan putusan hakimnya itu kan ultra petita hakim minta jaksa minta satu tahun hakim udah ngasih satu tahun enam bulan ya kan nah jadi gini jadi jaksa penuntut umum itu penjujung penjujung apa kewajipannya itu dia harus banding apabila putusannya itu dibawah dari dua per tiga tuntutan ya dong berarti kalau satu tahun dua per tiganya itu berapa bulan lapan bulan misalnya dia tuntut satu tahun hakim mengutus enam bulan itu dia dia wajib untuk banding sedangkan ini dia dia nuntut setahun dihukum satu setengah tahun jadi dia gak wajib banding dan yang bisa banding kemenjaksa itu 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 faktanya dan terus terang saya sebagai kalau kita ngambil apa ya saya dikritik sama teman saya kau tahunya cuma fungsi ini ada dari bu Lesti silahkan krop ke papa sambil ini selanjutkan lagi ini kebetulan yang poin yang saya mau kasih sekarang ini ada agak nyengkel dengan pendapat bu Lesti jadi gini bu kebetulan saya kan dulu diajarin ya hukum hukum aja cuma akhirnya saya dikritik sama teman saya kau harus tahu politik kau harus tahu gimana ekonomi karena kayak manapun kan itu interkoneksi apabila waktu saya ngajar WTO itu banyak intertwiningnya dengan ekonomi nah jadi tapi kalau kita bicara dari dari sudut pandang legalistik yang dibikin jaksa itu gak salah cuma tensi yang naik kan tensi yang naik dia kalau misalnya pengakuan saya kan gini terdakwa ngaku dia ngakunya nyiram ke badan kenanya ke muka siapa yang bisa buktikan sebaliknya kan cuma orang itu dua dari sepeda motor itu kita bicara dari fakta hukum siapa yang bisa buktikan sebaliknya cuman kan sama masyarakat kan begitu dikat dibawa keluar beritanya gak sengaja nyiram ke barat memang gak masuk akal cuman dari segi fakta hukum itu faktanya makanya disitulah safeguardnya dari undang-undang kekuasaan kehakiman hakim wajib menggali itu masuk akal gak konyiram ke badan kenanya ke muka makanya dia makanya hakim itu dia menaikkan keputusannya itu lebih dari sepengahnya lebih dari 50% satu tahun enam bulan dan untuk majelis untuk bisa memutuskan di atas tuntutan jaksa itu harusnya kita bisa apresiasi sedikit cuman secara global kayak mana dari awal dari penyidikan sampai salah satu dia kenapa dia nyiram di surat tuntutan di fakta persenilan kenapa dia sampai sebendam itu sama novel Baswedan kan karena dia kayak mana dia dulu punya borok di kepolisian sekarang dia nyerang kepolisian kan itu masalahnya masa sih dengan dendam sebesar itu sampai datang kalau spesial datang sepeda motor jumpain orangnya nyiram gitu ya kita gak tahu itu walaupun ada ada psikolog yang menilai tentang tentang kayak mana bagaimana masalah kejiwaan dari si para pelaku gitu terus tadi ada lagi itu novel Baswedan bagian problematika hukum di Indonesia saat ini saya terus terang dari 2011 saya praktek sampai sampai minggu lalu sampai minggu lalu saya bukan apatis tapi saya mau ngajak teman-teman teman-teman ataupun mahasiswa-mahasiswi yang generasi generasi muda ya dan ini saya pendapat dengan Bang Mulia yang bilang yang perlu itu sekarang itu integritas kita sekarang bangsa ini krisis integritas dia ngomongnya kayak mana yang dibikinnya apa kalau misalnya satu institusi kalau ngasih ngasih kuliah umum aduh kayak isa almasih dia ngomong tapi waktu kita tahu kayak mana dia kerja aduh itu integritasnya dan pendidikan moral dan segala macam kayak mana ya atau mungkin sedikit tentang konsumerisme itu itu sedikit banyaknya konsumerisme karena gini saya masuk ke salah satu kantor kantor institusi yang notabene digaji oleh negara dan segala macam dan dia penegak hukum mobil saya sebagai pengacara lebih jelek daripada mobil bisa dibayangin saya gak menyebut salah satu institusi cuma itu itu faktanya itu faktanya konsumerisme dan segala macam ya jadi kita yang muda-muda ini kita harus bentengin diri karena kalau yang itu yang itu kita kritik terus kita pun bahaya ya kan kita masih ada yang mau kerja masih ada yang mau kuliah dan hidup ini cukup rentan dan kekuasaan mereka cukup besar jadi kita itu kita bentengi diri kita sendiri kita tahu yang mana yang harus diikuti mana yang enggak mungkin kita mungkin 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 kalian masih ingat sosok Hugeng Almarhum Hugeng mantan mantan Kapolri mantan Kapolri bagaimana sosok penegak hukum itu dari dari advokat yang sampai walaupun saya belum pernah ketemu tapi jadi idola saya itu Yap Tiam Hin Yap Tiam Hin itu bilang kalau dia advokat kalau stigma yang sekarang kan pengacara itu maju tak lintar membela yang bayar ya tapi kalau Yap Tiam Hin bilang kalau kau mau fakta semua fakta di persidangan terbuka kau pakai saya tapi kalau kau mau menang jangan pakai saya itu Yap Tiam Hin bilang dan dia dua kali kena minoritas pada zaman orde baru dan orde lama yang pertama dia Ennis Tionghoa yang kedua dia Satolik dan dia dan dia jadi figur Bapak Apokan Ennis karena dia lebih senior dari Amaru Bang Buyung mungkin ada tanggapan dari teman-teman oh ada tanggapan dari teman-teman ya mungkin kita lanjut ke segmen tiga dulu ya sebelum masuk ke tanggapan ya segmen tiga silahkan Kak Dan Bukani ya teman-teman saya kita masuk ke dalam penjelasan hak asasi dan demokrasi di Indonesia dan India yang pertama itu sebenarnya apa itu hak asasi manusia menurut konvensi international human rights asasi itu adalah pengakuan atas martabat alamiah jadi dalam konvensi ini mengakui bahwa setiap manusia itu memiliki nilai-nilai yang sama memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus ditegakkan nah tetapi pertanyaannya apakah hak dan kebebasan itu akan berlaku mutlak tentu tidak kalau misalkan hak dan kebebasan itu berlaku mutlak tentu akan terjadi sebuah apa ya crack dalam masyarakat maka dari itu kebebasan seorang individu dibatasi oleh kebebasan individu yang lain hak dari seorang individu dibatasi oleh hak individu yang lain hal tersebut juga disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 konvensi international human rights bahwa dalam kelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang harus mematuhi batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang nah jadi sebenarnya hak dan kebatasan hak dan kebebasan kita ini dibatasi oleh undang-undang itu menurut konvensi international human rights tetapi di Indonesia juga kita punya undang-undang mengenai HAM ada di tab MPR ada undang-undang HAM hak asasi manusia Indonesia nah hal yang menarik di pasal 36 tab MPR juga menyebutkan hal yang sama seperti konvensi internasional bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban ini memang kita harus tunduk pada batasan yang ditentukan oleh undang-undang namun pertanyaan yang sering muncul itu bagaimana kalau misalkan ada hukuman mati sedangkan di undang-undang HAM internasional maupun nasional mengatakan bahwa semua orang punya hak untuk hidup itu juga ada di pasal 1 tab MPR bahwa semua orang berhak untuk hidup semua orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak di pasal 4 undang-undang HAM juga mengatakan hak hidup itu tidak bisa dikurangi tidak bisa dikurangi tetapi dalam pasal 4 mengatakan hak-hak hidup itu bisa dibatasi jadi ada dua kata yang berbeda di pasal 4 mengatakan tidak boleh dikurangi tetapi dalam pasal 9 mengatakan hak asasi manusia itu bisa dibatasi dalam dua perkara yang pertama itu aborsi aborsi itu diperbolehkan jika membahayakan kehidupan si ibu jadi diperbolehkan yang kedua itu boleh karena putusan dari hakim jadi jika ada hakim yang memberikan putusan hukuman mati seperti hukuman mati yang telah terjadi untuk teroris untuk gerbong narkoba itu boleh karena diperbolehkan oleh undang-undang nah itu ditegaskan kembali dalam pasal 23 bahwa hak dan kebebasan setiap individu itu dibatasi untuk kepentingan negara tapi tujuan itu untuk kesejahteraan sesama manusia juga seperti itu ada pun beberapa hak-hak asasi manusia yang digolongkan di pas di undang-undang hak asasi manusia itu ada sekitar 10 hak seperti hak hidup hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan hak mengembangkan diri ada hak memperoleh keadilan ada hak kebebasan pribadi hak kebebasan pribadi itu seperti saya bebas untuk memilih agama saya atau saya bebas berpendapat sesuai kemampuan yang saya miliki tetapi itu pun sebenarnya dibatasi hak atas rasa aman khas atas kesejahteraan dan juga diatur tentang hak wanita dan hak anak di hak asasi manusia seperti itu selanjutnya kita beralih ke demokrasi secara ini secara luas apa itu demokrasi kalau secara luas demokrasi itu berasal dari kata Yunani secara bahasa demos artinya rakyat dan kretos berarti pemerintah tetapi yang paling yang lumayan famous pengertian demokrasi itu disebutkan dari Abraham Lincoln yaitu pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat kalau untuk Indonesia sendiri sebenarnya di undang-undang kita tidak ada disebutkan secara literal bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi sama seperti di India di India juga tidak ada pasal di undang-undang mereka bahwa mereka adalah demokrasi tetapi para pendiri bangsa menulis di undang-undang dasar kita pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya itu harus tunduk dalam undang-undang dan ini diartikan sebagai Indonesia menganut paham demokrasi nah tetapi apakah demokrasi atau kedaulatan rakyat itu hanya langsung oleh rakyat tidak kedaulatan rakyat itu terbagi menjadi dua seperti misalkan kedaulatan rakyat kita memilih pemimpin kita langsung dengan voting tetapi ada juga kedaulatan rakyat yang diwakili oleh wakil rakyat seperti misalkan di parlemen kita menyampaikan aspirasi kita dan dibuatlah undang-undang oleh wakil rakyat mungkin belum banyak yang setuju mengenai demokrasi di Indonesia tetapi paham saya saya percaya bahwa Indonesia sekarang mengandung sistem demokrasi Pancasila walaupun demokrasi ini awalnya diperkenalkan oleh negara barat tetapi sistem demokrasi di setiap negara itu berbeda-beda misalkan di Amerika mereka menganut sistem demokrasi liberal sama halnya dengan di India demokrasi liberal lalu bagaimana demokrasi di Indonesia menurut saya Indonesia itu menganut sistem demokrasi Pancasila yang intinya adalah mufakat di pasal keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan perwakilan untuk akhirnya mencapai di pasal kelima keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia seperti itu dan demokrasi Pancasila ini apa sebenarnya inti dari demokrasi Pancasila ini menurut saya demokrasi Pancasila ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab jadi kita memiliki kebebasan kita mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi tetapi kita harus bertanggung jawab terhadap hak yang kita laksanakan itu nah demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia izin prof kalau itu menurut saya pribadi karena demokrasi ini tercipta karena adanya pluralism nah bagaimana pluralism ini menjadikan bagaimana cara menyatukan suara dalam pluralism ini tercipta demokrasi karena sebenarnya semua tidak harus sama untuk mencapai satu suara jadi bagaimana keberagaman ini menjadi kekuatan bukan kelemahan kalau itu ya seperti itu kalau misalkan berbicara demokrasi kita berlanjut mengenai masa depan demokrasi India dan Indonesia dilihat dari tetanan hukum kalau kita berbicara tentang masa depan demokrasi India dan Indonesia itu akan merujuk setidaknya kepada dua hal yaitu untuk kemajuan penguatan atau kelemahan nah disini dalam proses ketatanegaraan sistem membuat rakyat berkuasa dalam hal demokrasi tetap dalam hal menuju kedaulatan rakyat tetapi dalam proses itu sebenarnya membutuhkan proses yang panjang khususnya demokrasi bagaimana masa depan Indonesia dengan demokrasi saya kembali bahwa kita harus pertama tahun mengamanatkan Pancasila terlebih dahulu kalau di Indonesia terkenal dengan empat pilar kebangsaan menurut saya itu bukan hal yang bisa kita capai secara bersamaan itu adalah sebuah step itu adalah sebuah langkah-langkah yang harus kita gapai satu per satu pertama demokrasi Pancasila bagaimana kita mengamanatkan Pancasila Indonesia dengan baik karena sistem demokrasi Indonesia itu memperlihatkan moral bangsa bagaimana moral bangsa ini ditunjukkan kepada dunia sistem demokrasi di Indonesia bagaimana itu mewakili bagaimana moral kita bekerja pertama demokrasi lalu di step kedua ada undang-undang dasar kalau kita sudah bermoral berarti kita sudah siap untuk diatur oleh negara kita sudah harus taat terhadap hukum yang berlaku setelah kita patuh dan mau diatur lalu kita mencapai NKRI negara kesatuan Republik Indonesia lalu tahap keempat adalah Benika Tunggal Ika apa goals dari semua ini adalah ketahanan nasional menurut saya masa depan demokrasi kalau kita capai dengan baik itu akan memperkuat bangsa kita memperkuat pertahanan nasional kita sehingga kita tidak gampang digoyahkan oleh negara lain tidak gampang mendapatkan hoax dan segala macam itu nah kalau India sebenarnya demokrasi di India ini bisa kita katakan agak kompleks Indonesia karena pertama kali India mendeklarasikan bahwa mereka akan menganut sistem demokrasi yaitu tertera di preembel mereka pembukaan konstitusi India mereka bahwa India adalah demokrasi yang berdaulat sosialis sekuler dan demokratis itu ada di pembukaan konstitusi India mereka nah pada saat mereka mendeklarasikan mereka akan menganut sistem demokratis sebenarnya banyak yang tidak yakin banyak sarkasma yang muncul karena di India inilah masyarakat bisa kita katakan masyarakat yang paling kompleks karena ada sistem kasta berlaku hirarki permasyarakatan yang lumayan jauh tetapi mereka membuktikan 65 tahun setelah mereka merdeka mereka mampu mereka bisa untuk melaksanakan sistem demokrasi ala India nah seperti itu namun walaupun mereka berhasil menganut sistem demokrasi di negara mereka sampai detik ini tidak di ada beberapa ketegangan yang muncul dari pusat maupun negara bagian karena kan negara ini termasuk dengan negara berpenduduk yang paling besar jadi proses demokrasi mereka itu terkadang tidak menyentuh masyarakat yang bawah selain itu kebijakan dari pusat dan kebijakan negara bagian ini kadang tidak sinkron jadi sebenarnya itu tantangan terbesar mereka selain itu untuk masa depan India dalam hal demokrasi menurut saya pemerintah pusat sebaiknya lebih melonggarkan negara bagian untuk membuat kebijakan mereka tersendiri karena saat ini mereka terkesan mengatur semua negara bagian untuk harus sama dengan pusat jadi itu sebaiknya mereka lebih memberikan istilah kita otonomi daerah karena itu ada kewenangannya oleh undang-undang diberikan kewenangan gubernur dan parlement negara bagian diberikan kewenangan untuk mengatur negara mereka cuman cenderung agak dikungkung oleh pusat terus selanjutnya untuk masa depan demokrasi India sebaiknya fundamental duty mereka di India itu lebih di apa enforceable lebih ditegakkan karena yang terlihat dalam pengalaman saya tiga tahun di India ini banyak fundamental duty yang diabaikan misalkan sekolah anak-anak umur 6-14 tahun yang tidak mengikuti jenjang pendidikan atau kedaulatan rakyat yang dikesampingkan integritas dan persatuan mereka yang sebenarnya apa ya terancam karena politik identitas seperti itu terus yang terakhir mengenai apa yang bisa diambil dari demokrasi dan HAM di India untuk diterapkan di Indonesia menurut saya pertama-tama hal yang sangat dibanggakan oleh orang India itu adalah konstitusi mereka konstitusi India itu adalah salah satu konstitusi terbaik di dunia dengan hampir 100 bukan hampir lebih dari 100 kali amendment dan amendment terakhir itu 2019 kemarin jadi undang-undang mereka itu ini mengikuti mengikuti pergerakan masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat apa yang sebenarnya menjadi keresahan masyarakat mereka membuat undang-undangnya walau dalam pelaksanaannya agak kurang terimplementasikan yang seperti disampaikan Prof tadi sebenarnya walaupun undang-undangnya bagus tetapi perangkat hukumnya kurang baik maka proses peradilan akan tidak berjalan maksimal seperti itu dan misalkan hak asasi dan demokrasi kalau menurut saya apa yang bisa diambil hak asasi manusia dan demokrasi setiap negara itu memiliki nilai yang berbeda-beda karena peraturan kita itu menganut pada culture Indonesia maupun India jadi sebaiknya kita memperbaiki sistem peradilan kita dengan baik memperbaiki undang-undang kita dan juga memperbaiki pelaksanaannya di lapangan seperti itu terima kasih itu tadi penjelasan dari Kak Deyan mengenai dekonomasi dan HAM Kak Deyan Profesor Akmal kita langsung saja ketanya-jawab ya Prof dan Kak ini banyak banget yang nanya ini ayolah munculkan di layar ya silahkan siapa saja yang mau bisa jawab atau Profesor mungkin ini ada pertanyaan Prof saya mau nambahin ya silahkan ada yang dibilang Deyan tadi tentang Pancasila dan sudah saya bikin sebenarnya saya lupa jadi bagaimana aplikasi aplikasi Pancasila tadi di di putusan hakim setiap kepala putusan hakim itu ada irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esan makanya waktu putusan ahok kemarin saya saya melihat berita dari Reuters sekelas Reuters jadi dia bilang Indonesia itu negara sekulit oh enggak men kita negara yang bertuhan betul itu satu tapi makanya kita lihat kebawahnya agama aja yang diaku terus masalah efektivitas tentang tentang hukuman-hukuman para koruptor kita kita ajak teman-teman untuk melihat undang-undang tindak-tindak kejujuan uang secara praktek para koruptor itu paling takut kalau penyidik sudah pakai TPPU itu setengah mampus kenapa dia tidak perlu dibuktikan tindak-tindak awalnya lihat pasal 69 undang-undang TPPU itu gawat dan ancaman hukumnya sangat-sangat tinggi setiap saya setiap saya kalau ada klien baru tentang tindak-tindak kursi saya bertanya-tanya kalau dia pejabat LHKPN-nya berapa kemarin itu laporan hasil kekayaan dan pendapat apa kekayaan kejaman negara oke berapa LHKPN-nya sekarang Bapak atau Ibu punya apa kalau ada selisih saya tanya itu dari mana kalau gak bisa buktikan nah kita meeting lagi itu yang paling takut para koruptor dan sekarang kembali masalah pelaksanaan mau gak penyidik melaksanakan kita ke pertanyaan tadi silahkan Mbak Ayu di Mune ya Prof ini ada pertanyaan dari Kak Oktur Ridho Asri Albi halo Pak Akmal saya Ridho dari Lakhnau saya punya banyak teman-teman yang takut untuk datang ke India karena crime rate yang cukup tinggi sebenarnya on the paper crime rate di India dan Indonesia bagaimana saya kayaknya kita udah sama-sama tahu dan saya rasa lebih tahu yang Mbak Mbak Indua ini tapi ya begitu ke India teman saya bilang kalau Delhi terutama untuk perempuan jangan pernah jalan sendiri kalau Mumbai itu bisa yang tahu itu bener gak kalau Mbak Dera kalau ya kalau menurut saya Prof saya sudah Alhamdulillah sudah kemana-mana di India kadang jalan sendiri sebenarnya kalau misalkan memang tidak ada pilihan dan harus jalan sendiri usahakan pilih jalanan yang ramai itu yang pertama dan yang kedua saya sering nyasar jujur saya sering nyasar dan selalu pede untuk kemana-mana sendiri tetapi Alhamdulillah saya selalu bertemu orang baik nah jadi sebenarnya tidak bisa dijeneralisasikan bahwa tidak aman oleh perempuan tidak aman untuk traveler sendirian tidak bisa walaupun di Delhi Prof izin saya pernah keluar misalkan jam-jam 10 malam dan itu sendiri dan Alhamdulillah aman asalkan mungkin kita tidak pergi ke tempat-tempat yang gelap yang tidak banyak orang tetapi Alhamdulillah saya ke negara bagian Himachal Pradesh negara bagian apalagi pokoknya ada tiga negara bagian yang saya datangi dan saya berpergian ada yang saya berpergian sendiri Alhamdulillah saya selalu bertemu orang baik dan mau membantu mencarikan jalan gitu ya kalau Ayu sendiri Prof sebenarnya yang terpenting harus hati-hati aja apalagi kita perempuan karena kalau peraturan di sini Ayu jam 8 tidak boleh keluar lagi dari hostel jadi memang harus berhati-hati memang secara apa ya global dan general India ini terkenal dengan crime-nya begitu ya Kak Dana tapi ya untuk kita sendiri bagi foreigner bagaimana kita menempatkan diri dan berhati-hati itu aja sih maaf tadi yang nanya itu masalah on paper saya eh teruturan saya nggak ngerti sih kalau misalnya on paper tapi kita lebih realistis karena waktu saya di London teman saya orang US mantan US Marine itu di Rampok dan itu di tengah kota London makanya saya ini gimana jawabnya terus terang saya bingung oke ini ada pertanyaan dari PPI ada dari Kak Busgita Ayu Permatasari ini boleh keadaan atau profesor saya yang jawab bila Indonesia memiliki konsep Pancasila sebagai terjemahan demokrasi dalam konteks budaya Nusantara apakah India memiliki nama konsep demokrasi untuk konteks budayanya saya nggak tahu tapi kalau kalau ini terdalam konteks budaya Nusantara makanya kalau dari perspektif hukum ya pada saat orang mau pada saat pemerintah itu mau ngedraft undang-undang dia kan bikin naskah akademik dia lihat antropologi suatu daerah dan segala macam demokrasinya di setiap daerah apalagi di sini kita bicara budaya budaya di Jogja sama budaya di Jogja itu sama nah kalau bahasa Belandanya namanya jadi jiwa dari masyarakat itu seperti apa jadi oh ini ini lanjutannya karena di Kak Puspita sendiri bilang di Swiss juga dalam undang-undang konstitusi alinia pertama berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang maha kuasa namun memisahkan pendidikan agama di publik konstitusi nah kita di Pancasila betul itu 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 kalau kita pakai Stavon Baw Teori itu Pancasila itu di konstitusi bisa kita amendement ini ratusan kali aku pertama kali dengar konstitusi dia amendement 100 aneo itu kaget ini kok se-update itu Indonesia berapa kali amendementnya empat kali empat kali dan kita duluan dan kita untuk mengubah Pancasila itu kita udah pernah udah pernah kalau orang mendengar bilang itu udah pernah main filmnya waktu tahun 50 waktu kita dikuasai komunis pada saat itu Bung Karno menyuarakan Nasakom nasionalis agama dan komunis itu Pancasila pada itu agak agak ditampingkan nah jadi tadi pertanyaannya ramai tadi pertanyaan Mbak Simba tadi yang yang lanjutannya memisahkan pendidikan agama di public school agak susah kalau untuk Indonesia karena silap pertama udah ketahanan MIS kita harus revisi itu Pancasila dong betul itu tapi kalau kalau misalkan demokrasi di India itu seperti yang dikatakan Prof Akmal ya grundorms di India itu adalah konstitusi India kalau kita grundorms itu kayak norma dasar itu ya Pancasila tetapi bagaimana apakah demokrasi India ini dasarnya apa kalau misalkan terkait budaya ya kita bisa lihat di pembukaan konstitusi mereka yaitu mereka mengatakan mereka adalah negara berdaulat yang sosialis dan sekuler nah mereka sudah mengatakan mereka adalah sekuler di pembukaan konstitusi mereka sekuler yang mana berarti kebijakan pemerintah itu tidak boleh ada unsur agamanya karena mereka memahami mereka adalah mereka di India ini memiliki struktur masyarakat yang kompleks tentang agama culture dan segala macam dan mereka memahami itu maka dari itu mereka mengatakan di pembukaan konstitusi mereka negara adalah negara yang sekuler seperti itu itulah kenapa Ali Jena dikasih Pakistan iya betul bro kamu negara Islam Pakistan kan gitu iya betul di sini Ali Jena rumah emang jadi memuai untuk mbak mbak apa tadi namanya ayu mbak ayu dari dari Swiss ya ya ada pertanyaan lagi nih dari kak Alpi pertanyaannya ada di bawah tapi terkenal yang tadi udah prof ya pertanyaan dari bu Lestiani belum kita jawab tadi oh ya yang tadi bu Lestiani sebentar karena semakin banyak pertanyaan ini prof oh ini dia kita basing dulu kali ya bagaimana cara profesor akmal sebagai dosen mengencourage kepada para mahasiswa supaya mereka ketika terjun di bidang hukum bisa menjalankan profesinya secara konsisten ini penting banget apalagi buat anak hukum gak anak hukum aja sih kebetulan saya juga ngajar sebagai dosen tamu di hukum saya bilang sama mereka kalau pendidikan moral ini kan kalau kita yang di kampus ini cuma 70% 70% dari keluarga temen-temennya lingkungan extended family dan segala lain tapi ya kalau kita bisa saya bukan apatis cuman saya selalu minta mereka itu untuk menjaga integritas etika itu dijaga karena karena kan yang baik dia sebagai nanti jaksa polisi hakim pengacara pebaloi rutan integritas dan etika itu harus dijaga tapi kayak manapun kadang ada yang kita bisa dapat yang kayak mana idealis saya bilang orang idealis cuman setan-setan di luar ini banyak kali yang terstruktur tersistemasi lihat gak yang perkara Joko Chandrat tiga jenderal dipecat karena mengawal dia masuk bayangin jenderalnya seperti itu kita polri bilang itu oknum iya oknumnya jenderal bukan pintara seperti itu kenyataannya sekarang saya pribadi saya bilang karena selain itu saya juga mengajar pendidikan khusus profesi advokat saya selalu bilang saya ujian keempat baru saya lulus ujian Pradi tiga kali saya gagal saya bilang mereka kayak mana jangan tutup asa dan segala macam bagaimana saya membangun diwa survival mereka tapi sekarang Pradi itu pecah dari tiga dan semua organisasi organisasi anggota kita menyukai segala macam jadi udah udah kita bangun bagus-bagus karena sistem memang jadi dia harus pada saat membangun integritas satu satu oknum homo sapien ini dia memang harus antara dia dapat hidayah dapat hidayah atau memang dibentengi dari keluarga dan teman-teman dan kita ini penyempurna kita ini sebagai sebagai profesor sebagai pendidik dia itu penyempurna basicnya itu tapi begitu pun kalau ada yang misalnya datang sama saya dia minta diskusi secara intens personal saya kasal sama dia aku udah praktek ini kenyataannya saya juga dulu waktu awal gue praktek bukan yang beres-beres sekali semua ini begitu udah saya bikin nah cuman akhirnya saya mikir kembali oh yaudahlah kita hentikan itu kita kembali yang ke yang mana yang apa ya walaupun kadang agak nyenggol-nyenggol karena itu itu faktanya jadi kadang berpraktek itu disitulah perdebatan antara akademisi dengan praktisi gitu kita harus bikin pendekatan sama pendagang hukumnya tapi etika gak boleh tapi yang lain kita ini gak salah kita harus bikin pendekatan mau bilang apa itu memang kadang di realitanya itu kita 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 gak bisa jaga tapi kita sebagai profesor kita sebagai akademisi kita bilang idealnya seperti apa kalau kalau keluar dari jalur idealnya itu kalaupun untuk tujuan yang baik kalau bisa hindarin itu yang kita tiga terus itu tadi kita langsung ke pertanyaan akhir aja ya sebelum closing statement ada pertanyaan dari Kak Alvin India dan Indonesia sama-sama merupakan negara multikultural tapi kemudian berita yang sering muncul tentang multikulturalitas itu berbeda karena belakangan banyak berita negatif tentang ketidaktoleransian India selanjutnya sedangkan Indonesia seperti yang profesor jelaskan toleransinya tinggi pertanyaannya kira-kira faktor apa yang menyebabkan perbedaan toleransi dan perlindungan pelaksanaan HAM tersebut gitu itu yang kayak dibilang sama Dea tadi ini kan tentang identitas pergerakan kanan itu dimana-mana di India di Yunani sendiri Yunani kita tahu sama-sama tahun 2008 itu bangkut tapi sekarang mereka ada partai Golden Dawn saya tanya sama teman saya orang Yunani it's a legit Nazi party jadi kita gak tahu ya kalau kita ini ya kita kembali ke sejarah bagaimana Nazi itu bangkit mereka nyalahin kaum Yahudi karena kalah perang dan hutang dan segala macam dengan perjadian persilas mereka menyalahkan satu kelopok dan kita lihat itu belum sampai satu tahun belum sampai satu tahun itu ada kejadian lagi ini kan masalah yang ini kelopok ini menyalahkan cara cara mengobatinya itu cara mengobatinya kita yang pernah tinggal sebagai minoritas kita sadarin yang baru mayoritas ini jangan coba kehatinya kalian itu tinggal di India gimana susahnya ke masjid lebaran area itu ada gak bisa kita yang pernah tinggal di luar tapi aku gak diganggu aku di London aku gak diganggu sama mayoritas nah kita pada saat jadi mayoritas pada Indonesia jangan kayak gitu memang kalau yang dari lahir di Medan terus ngeliat kita bukan kita bukan memecilkan cuman itulah perlunya kita saling berbual informasi saling menyedotasi kita jadi mayoritas yang selesai izin nambahin sebenarnya hak asasi manusia di dua negara yang multi-culture tapi perlaksanaannya berbeda seperti itu justru kita melihat India sebagai negara dengan 1,3 juta jiwa nah apa kekurangannya India kenapa pelaksanaan HAM mereka cenderung kurang apa kurang baik karena pertama mereka untuk melaporkan kasus di kepolisian saja itu harus membayar itu mereka harus membayar dalam pelaksanaannya polisi di sini akan susah atau sama sekali tidak akan memproses laporan dari masyarakat kalau tidak diberikan uang nah sedangkan sedangkan di India ini 60-70% itu mereka dari kelas ekonomi menegah ke bawah jadi agak susah untuk mereka melaporkan menyampaikan mengikuti proses jalan perkara karena untuk diproses saja pun mereka sudah harus bayar bagaimana kalau untuk diproses ke tingkat yang selanjutnya nah selain itu faktornya adalah sistem edukasi mereka yang tidak mengenalkan mereka bahwa mereka misalkan punya hak untuk mendapatkan ini mereka punya hak untuk memporkan jika mereka mendapatkan kekerasan mereka bahkan tidak mengetahui apa itu hak asasi sedangkan di Indonesia sepertinya sistem pendidikan kita mengenai hak asasi itu cenderung lebih apa ya menyebar luas daripada di sini dan tingkat buta huruf di India juga itu lumayan luas jadi itulah salah satu faktor kenapa pelaksanaan HAM di India itu cenderung gagal seperti itu yang saya perhatikan juga di India itu language barrier itu cukup besar ada berapa bahasa formalnya itu 21 ya 21 20 banyak lebih dari itu 21 dan kalau beracara di Mahkamah Agung harus pakai bahasa Inggris aku mikir ini gimana aksesnya seperti apa itu saya mungkin ketidaktahuan saya pertama kali saya landing di India saya pikir semua orang India bisa bahasa Inggris ternyata enggak ternyata tidak semua semuanya enggak 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 terus jadi pada saat dia minta ada at pengacaranya untuk beracara di Mahkamah Agung seperti apa di Jalan Mahkamah Agung berbahasa Inggris betul oke Profesor Akmal dan Kadean ini sudah habis sesi kita sebenarnya sudah 1 jam 30 menit lebih ayo minta closing statementnya dari Profesor Akmal maupun Kadean maupun itu saran atau bagaimana silahkan mungkin dimulai dari Profesor Akmal closing statementnya closing statement ya jadi yang dari segmen segmen pertama ya bagaimana yang kontemporer ya tentang selama pandemi COVID-19 ini ya banyak banyak hak-hak warga negara itu yang yang terkikis karena mereka bersandarnya ini COVID ini ada pandemi ini ada penurunan virus dan segala macam menurut juga kita bahkan di perkaranya novel novel bahwa dan selesai beberapa sedangnya juga online pakai video conference dan segala macam kita berpikir lebih jauh apa 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 sih yang apa apa kerugiannya apa apa keuntungannya siapa yang diuntungkan dengan kondisi seperti ini dan bisa kita lihat bagaimana para para kawasan oportunis yang yang mengambil apa ya menjahit kalau kata orang lain menjahit dalam lipatan di kondisi kayak gini terus tentang CIA protes di India tentang CIA protes di India itu ya kembali ke yang saya bilang tadi bagaimana gerakan kanan itu cukup saya bukan saya bilang saya anti kanan karena ya saya saya dibesarkan dari keluarga Muhammadiyah kakek saya bahwa mendiri Muhammadiyah di sahabat miskatan dan segala macam cuman ini kan kita kita bukan satu-satunya di dunia ini dan saya punya sahabat orang Chinese bahkan orang Yahudi sekalipun saya punya sahabat tapi makanya kita harus tahu bagaimana di posisi mereka compassion itu dijaga tentang putusan hukum yang tidak jelas itu kembali ke masalah integritas terutama nanti untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang yang akan jadi penegak hukum ke depannya kita kita lihat kaya mana penegakan hukum itu integritas kaya manapun yang ngerjain itu manusianya jadi integritas kita sebagai pribadi itu harus di harus dijaga bagaimana juga kekuasaan kehakiman tadi sudah saya jelaskan sedikit bagaimana sebenarnya kalau untuk mengajar para koruptor ini kan itu untuk memperkaya diri atau orang lain dari situ kita masuk ke undang-undang KTPU tindak-pindana penciptian uang dengan kasus novel Baswedan saya juga sudah jelaskan bagaimana prakteknya bagaimana aspek-aspeknya sehingga mendapat situasi ini sudah dihukum dengan pidana satu parut bagaimana fakta percindangan manajer ini closing sekaligus mungkin saran untuk calon-calon penerus bangsa teman-teman milenial terkait undang-undang kontroversional terkait apalagi tadi hak asasi manusia dan demokrasi sebenarnya saya disini juga mengajak teman-teman untuk tidak hanya melihat isu yang hangat dari ini dari permukaan saja jangan kalau kita melihat berita kita baca judulnya saja atau kita hanya membaca isi beritanya satu berita dua berita sebenarnya itu tidak cukup jadi bagaimana supaya kita menjadi generasi yang terdidik dan tercerahkan yang bisa menangkal hoax kalau misalkan ada isu yang lagi booming isu yang lagi panas di Indonesia di negara kita atau negara lain coba kita look down kita melihat isu itu lebih dalam kita melihat titik permasalahannya itu intinya sebenarnya apa baru kita berkomentar dengan cerdas di sosial media seperti itu karena sebenarnya masalah itu adalah masalah Indonesia jangan kita mencoba saling menghujat satu sama lain mari kita saling menghormati mari kita saling bermoral di Indonesia kita untuk memajukan Indonesia untuk sama-sama memajukan Indonesia nah terkait banyaknya isu-isu dalam hukum yang terjadi di Indonesia entah itu putusan hakim demokrasi dan HAM sebenarnya saya sudah menyampaikan ini beberapa tempat tetapi karena ada kesempatan lagi izinkan saya menyampaikan bahwa mungkin ada baiknya pelajaran hukum itu tidak hanya dihususkan kepada mahasiswa hukum karena semua orang bisa mendaftar menjadi legislatif legislatif tugasnya untuk membuat undang-undang semua orang bisa saja masuk dalam peradilan tetapi tidak semua orang tahu sistem hukum nah bagaimana seandainya kurikulum hukum ini dimasukkan dalam kurikulum sejak sekolah dasar dengan ditentukan tingkat pemahamannya misalkan sekolah dasar kita belajar hukum yang paling dasar setidaknya kita diajarkan bermoral kita diajarkan tentang integritas kita diajarkan untuk saling menghormati itu saja jadi ada rasa penghargaan terhadap diri orang dan negara yang tertanam dalam kita sejak kita kecil karena itu yang paling penting sebenarnya mulai dari SD, SMP, SMA dan di perkuliahan dijadikan mata kuliah umum sehingga kita semuanya itu melek hukum melek sistem dimana kita hidup di negara hukum dan diharapkan semua teman-teman dan semua masyarakat itu tahu sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini dengan sistem hukum yang berada di negara kita seperti itu itu tadi ada salam terima kasih juga dari Ibu Lesti terima kasih sekali dengan Profesor Akmal dan Mbak Dean pada serasa pelajaran PP ini sudah berakhir ya Profesor Akmal dan Kak Dean acara kita sudah 1 jam 40 menit ini pembahasannya asik sekali sekali lagi terima kasih Profesor Akmal sudah bisa sharing dengan kita Kak Dean juga terima kasih banyak waktunya sampai jumpa di lain kesempatan ya Kak sama Profesor Akmal ayo izin untuk pamit ayo remove ya terima kasih bye-bye oke ya itu tadi pembahasan kita bersama Profesor Akmal salah satu dosen di Sindal Universiti dan Kak Dean salah satu mahasiswa S2 di India terima kasih banyak yang sudah nonton untuk yang ketinggalan bisa langsung ke PPI Gandiline karena akan di share di sana sampai jumpa di pertemuan atau bintang pamit selanjutnya karena ada akan ada bintang pamit spesial terima kasih sampai jumpa selamat kalau di sini masih sore ya bye-bye